Oke, balik lagi dikatan Tsubasa Dream Team Iya, kali ini kita ketentangan banner baru yaitu Real Madrid ya, atau Galacticos Iya, bener gak sih? Gue gak tau kalau bola-bola beneran ya Oke, kemudian ada Kevin Aster dan pemain RS Balik lagi, cuma ganti baju doang Ganti baju doang, startnya sama aja ya Ini apa namanya? Si Zino kemarin yang nambah pre-size Zino Wojot sama Pascal ya Gue rasa kalian harus dapet Pascal ya Karena Pascal ini langka Terus, Pascal yang bagus itu langka banget Kemarin DC dapet HA juga gak bagus-bagus banget Ini Pascal terbaik ya Cuma ya, bonnya nambah non cepat doang Minusnya itu Oke, kita langsung lihat videonya aja Ini Nato bagus banget loh, serius Ini Nato bagus banget Gue kemarin agak nyesel Buang-buang Dream Bowl di Apa namanya? Di Dream Fest ya? Apalagi kena bucukan netizen Ini cuma yaudah lah ya Ini Nato bagus banget Oke, login bonus Oh, Airplus kuarantin Kenapa harus dapet Airplus? Gak SSR sekalian ya Oke, kita langsung bahas aja Gak usah lama-lama Nato Reza ini bagus banget Shotnya Rp10.000 Pemain debut shotnya Rp10.000 Ya, ini ngeri banget Stamina Rp1200 Dia bisa tackle juga Rp8.700 Speed Rp6.900 Kemudian Club Player Killer Rp15% Masih masuk meta sekarang ya Club Player Killer Kemudian dia ada tackle S Gila Akhirnya Nato Reza dapet tackle S ya Subasa Rafael ya Udah tidak tersenyum ketemu Nato Reza ya Dulu enak ya Dulu ketemu Nato Reza tinggal dribble Paling dribblenya Apa? Tacklenya cuma A Sekarang tackle-nya S Ini udah ngeri sih Nato Reza Dream Fest Colok tackle Ngeri banget Oke, kemudian dia ada 3 atau lebih Jepang Nambah 2% 3 atau lebih Agility Nambah 1% Bone-nya 3% ya jadinya Dan Jepang Killer Plus 10% Ini Jepang Killer lagi ya Apakah Nato Reza ini bagus buat mesot? Bagus ya Menurut pendapat gue sebelum di review ya Sebelum kita lihat stat sebenarnya ya Di game Menurut gue Nato Reza ini bagus Dia setara Hino Setara Hino ya Cuma masalahnya ya Terlalu spesifik ke Zinsu doang Dia cuma ke Zinsu Gue rasa kalau ke Zino Mungkin bisa kalau Nato Reza ini AM Cuma ya Lo butuh colokan Miracle Draft Shot ya Ya tapi kalau kalian gak punya Hino Gak punya Nato Reza Ya masukin aja Apa kok Nato Reza? Gak punya Hino Gak punya Rival Masukin aja Nato Reza ini Dan colok Hickball Gue rasa bagus kok Untuk sekelas debut Ini layak pakai Buat mesot ya Ya nanti kalau udah gak erang club Ya tinggal colok aja Tinggal Ini tinggal dicolok ke Apa? Dreamfest Selesai ya Jadi intinya Tetap gue pakai Oke kemudian ada Marientos Kenapa gak enak banget ya Marientos Shot 9400 Pongor 7500 Penanti Area Master 20% Ada Wancu Ada Shot Gila Nanggung banget sih 470 Gak 475 Sekalian Ada Dribble Ada Swift Ya ini Mungkin ngandelin Langsung nge-shot Di dalam kotak ya Ini debuff lagi Non Jepang Ijo ya 2% buff Sama 3% debuff Iya isinya Isinya debuff semua Non Jepang Ijo Perasan Kemudian dia juga ada Catalonia Flyer Ya gue rasa Ini Rikat Rikat Killer sih Iya Ini buat lawan Gensu Buat lawan Zino Gue rasa gak kuat ya Iya Melihat momentum Yang cuma segini Ya kan Cuma ya Kita coba Coba nanti Lawan Gensu Kuat gak ya Soalnya ini Kecil ya Oke yang terakhir Makelele Oh makelele Kalau ini makelele Kalau di Real Football Makelele Oke DM tapi ngeblok Iya DM tapi ngeblok Aneh banget Dia tackle intercept Speed tekniknya rata Stamina lumayan Forward killer 15% Hei DM itu ketemunya Sama AM Kenapa ini forward killer Ya aneh Dia ada tackle Ada block Forceable intercept Udah jelas lah ya Udah jelas sasaran ngepas Ini gak terlalu worth it ya Gue gak tau sih dijual Apa gak disop yang S ya Cuma ya Kalau liat Forceable sih Walaupun S ya Percuma Dia ada Apa Agility non jepang Nambah 2% Kemudian ada Autoblock Dan Precise Mungkin ini doang Yang kepake ini doang Dan shot killer Non flying Tapi serius DM itu jarang Ketemu FW Jadi Gue rasa Gak worth it Make lolo Oke yang jelas sih Naturisasi Ini bagus banget Kalau kalian gak punya Rifoul Gak punya Hino Silahkan gajah Ini Bagus banget Oke yang terakhir Michael Angelo Siapa sih Michael Angelo Oh gak Michael Ologado Michael Angelo Yang itu Kura-kura Oke Intercept 9100 Takal 8200 Takal 8200 Bisikalnya rata Dia DF ya Forward attack FWAM Plus 15% Ini Lumayan ya Iya Di binder pasti ketemu Dua orang ini Soalnya Dia ada intercept Dia ada tackle Ya ku rasa ini bisa Intercept berbasal sih Harusnya ya Kemudian Bonya 3 atau lebih Talkness Type Non Jepang Dua persen Ini auto intercept Ya 5 atau lebih Talkness Non Jepang Ya lumayan sih Cuma dua persen Doang Pondnya Dua persen Doang Jadi ya mungkin Gak buatinnya Ya di Ini ya Cuma dua persen Doang Ada recover 50% Auto intercept Untuk dirinya Sendiri 80% Jadi ku rasa sih Ini bagus Match up Bagus Ada auto intercept Juga ya Jadi ku rasa Subasa Bakal kualahan Ketemu ini Sama kayak Toram ya Mungkin minusnya Cuma di ini Dua persen Nambahnya ya Gak terlalu banyak Oke Jadi itu aja Review sementara ya Menurut ku Yang paling bagus Naturaza Serius Naturaza Bagus banget Untuk Meta sekarang Ya Cuma Kalau nanti Udah Metanya Ganti Keepernya Udah bukan Club Ya Udah Naturaza ini Tinggal colok Ke yang Dreamfest Oke Let's go Misalkan gua dapetin Semuanya Di akun Sultan Tentunya Tip Dreamfall gua Habis Gara-gara Kalian Kenapa gua Suruh gajah Dreamfest Gua gajah Disini Lumayan Kalian aja Dapet Naturaza Oke Semoga dapet Natu Dupai Dapet Semua Plus Natu Dupai Biar nanti Bisa dicolok Ke Dreamfest Tenang Tenang Pemanasan Pemanasan Ini Ini debut Ini debut Gua harus Percuma Percuma Ada Flashback Tapi gak Apa Yang keluar Roberto Oke Tenang Masih step Satu Masih panjang Perjalanan Tentang Turut 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 Oh Cuma Tiga Burung Club Kurang Satu Club Burung Oh Enggak Emang Burung Sultan Beda Di Lo 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 Lankatsu padahal udah flare iya udah flare udah natureza masih gak dapet ternyata tenang 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 masih ada guarantin aduh oke 50% let's go aduh cuma satu oh ini flare nya merah tidak mungkin menipu dong let's go kasih gua natureza atau moriantez mungkin iya kalau makelele buat apa eh makelele buat apaan coba pecah adakah harapan pecah ada tidak semakin tidak sakti gajah debu tunggu bentar gila tasnya seribu aduh oke kita lanjut ayolah masa aku gak dapet sih ayolah club kasih gua kasih gua yang baru cuma bintang satu ternyata ayo bintang satu apa ya sepertinya gua next episode tidak dipercaya kenapa ampas gini ya gila apa harus gua retip banget gua baru dekat CSSR jangan dong lame ini gua udah gaca dreamfest ampas gaca debut ampas terus gua harus pake gelar yang mana iya iya udah dreamfest ampas ee apa namanya debut ampas cuma satu burung tapi gua ranted masih aman masih aman ayo dua dong red up red up kasih gua red up wow dua langsung siapa yang baru pokoknya let's go boom maka lolo maka lolo maka lolo oke ini menurut gua yang paling jelek sih tapi ya udahlah ya yang penting dapet yang baru ya iya masa DM forward killer forward mana yang ketemu DM heee ayo yang terakhir naturesa let's go naturesa wow masak masak aaah akhirnya naturesa serius ini kepake banget lu pake scorer bisa lu colok ke dreamfest juga bisa ya cuma kalo buat sultan kayaknya bakal dicolok ya tapi yang gatau juga deh ee ntar biar diputusin sultan aja ya iya ini jadikan scorer bagus tapi tacklenya dicolok ke dreamfest juga bagus ya jadinya gak semua orang sembarangan melewati naturesa pake dribble oke masih ada step terakhir ya semoga dapet norientes masih ada morientes sama dupe naturesa yang dicari aaah ya emang harus gua ratit kayaknya ya ee tidak hahaha tidak ee jangan terlalu berharap sama misaki junior yot ikut seh oke lumayan blackball lumayan sultan suka blackball oke oke start terakhir semoga morientes sama naturesa ee jangan makan lolo lagi ya gak butuh oh labangnya naturesa keluar naturesa ini oke ada flashback dua oke haa roberto halo morientes 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 atau naturesa jualin saatnya pindah ke paint semoga gak harus 10 step hee hee klap ini gua udah miss morientes tapi dupe naturesa gak apa-apa sih hee 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 pasti nyala gak mungkin defender ketemu dm itu gak mungkin jarang banget hanya mikael yang ketemu defender hee sosunko bisa sih cuma kalo sosunko ya meninggal ketemu defender karena ngantelin instant master doang oke kayaknya emang harus gua ranted banget ya gua ranted banget gak apa-apa tapi jangan cepu step tolong hitung pengurusan iya soalnya ini udah pake paint banner biasanya ini kenapa atau gua harus parfum lagi kayaknya ya iya kenapa miss anti junior yo terus ya keluar oh 333 wah ini ini pertanda apakah ini 333 ya 666 dibagi 2 333 wuu hehehe kita lihat sepertinya kita dapet sesuatu oh ada chance 5 burung ya emang pertanda 333 oke ada flashback 2 SSR enggak 1 burung akankah 4 step cukup aduh akun gua dong harusnya hahaha yaudah ya oke cukup cukup ya emang 333 ya angka keberuntungan ya bisa kalian cek di game sebelah atau di apa ya pake angka 333 ya kalian coba hahaha oke itu aja video video gajah gua kali ini tunggu aja gua reviewnya ya kalau menurut pendapat gua secara sekilas ya yang bagus ya naturalisa sama ini doang ya cuma ini minusnya 2% bon ya tapi secara skill bagus karena dia anti anti match up kalau dilewatin ada auto interceptnya ya jadi bagus banget oke itu aja video gua kali ini kalian kalau gajah dapet apa aja komen aja di bawah terimakasih yang udah nonton dan bisa berasal bro bergurau semangat video sampai ketemu di next video harusnya gua gajah ini kenapa gua gajah dreamfest hei datizen ada sesaat